Oke, kembali lagi bersama I Keep On Track Channel Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai daftar 10 sekolah terbaik yang ada di Provinsi Jawa Tengah menurut data PPDB Jateng Oke, sebelum masuk ke pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe Ya oke, latar belakang pembuatan video ini ya karena saya meyakini bahwa informasi yang akan kita sampaikan ini akan sangat bermanfaat untuk orang tua maupun siswa yang akan bisa digunakan untuk menentukan pilihan sekolah terbaik di daerah masing-masing ya Latar belakang kedua adalah karena saya lihat bahwa banyak viewer saya yang berasal dari Jawa Tengah ya tahunya dari mana, tahunya daftar sekolah terbaik di Jawa Tengah banyak dilihat oleh viewer sehingga saya meyakini bahwa viewer dari Jawa Tengah banyak dan menurut saya dan sebagai apresiasinya saya juga membuatkan video-video mengenai informasi mengenai 10 sekolah terbaik di Provinsi Jawa Tengah oke, video ini adalah bagian ketiga ya ya, kalau Anda lihat di video saya sebelumnya untuk mendapatkan 10 sekolah terbaik ini kita harus melalui proses yang cukup panjang ya dimulai dari scrapping dulu ya kalau Anda lihat video pertama saya saya sudah berbagi bagaimana cara scrapping data selanjutnya di bagian ke serial kedua ya itu juga saya sudah berbagi mengenai scrapping data PPDB ditambahkan dengan data referensi dari Kemendiput untuk mendapatkan lokasi SMA tertentu ya jadi misalnya SMA 1 Semarang kalau di data PPDB cuma itu aja data nggak ada alamat kecamatan, kelurahan, desa, kabupaten ada, provinsi ada tapi untuk detailnya alamatnya tidak ada ya sehingga kita membutuhkan URL yang lain atau data yang lain untuk melengkapi informasi tersebut oke, kita mulai aja jadi alat ukur alat ukur untuk menentukan sekolah terbaik di satu provinsi ya kebetulan topik kita adalah Jawa Tengah maka yang kita gunakan adalah rata-rata nilai yang ada di satu sekolah tersebut ya jadi kita ambil contoh yang di depan ini adalah SMA 1 Batur Kabupaten Banjar Negara nilai terendahnya adalah 24,14 nilai tertingginya adalah 30,73 rata-ratanya 28,8 mungkin di antara kalian ada yang nanya kok kecil sama sih angkanya nah ini ada konversi tersendiri ya kalau anda lihat video saya sebelumnya di provinsi Sulawesi Selatan angkanya 80,90 ya nah itu ada konversi sendiri jadi disamping angka angka nilainya juga ada pertimbangan-pertimbangan lainnya dimasukkan sehingga rata-ratanya menjadi 28,8 juga kalau anda lihat di video saya di PBDBDKI PBDBDKI ini tidak hanya murni mengambil nilai dari rata-rata nilai dari ijazah ya jadi kalau anda memasuk SMA nih tidak hanya diukur dari nilai dari ijazah saja tapi juga ada komponen lain anda bisa buka PBDBDKI ya komponen lain tersebut adalah ada misalnya keterlibatan anda di OSIS misalnya itu ada poinnya sekian persen saya lupa angkanya mungkin 5 persen 10 persen anda lihat sendiri aja datanya disana ada ya PBDBDKI di samping itu juga ada presentasi lain lagi misalnya anda juara untuk juara OSN misalnya OSN Matematika atau Biologi atau IPA itu ada poinnya lagi ya sehingga rata-ratanya tidak 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 murni dari ijazah tapi dari beberapa komponen yang di kombinasikan sehingga angkanya keluar angka tertentunya keluar ini juga kemungkinan besar juga sama formula formula yang digunakan sama ya jadi tidak sesimpel menggunakan nilai ijazah saja oke ya jadi sekolah terbaik 10 sekolah terbaik diukurnya dari nirai rata-rata saya ajarkan cara scraping di bagian 1 dan 2 setelah dapat data Excelnya kita short atau kita filter atau kita urutkan dan kita ambil 10 sekolah tertinggi dengan nilai rata-rata tertinggi nah itu yang kita akan presentasikan selanjutnya jalur yang diambil adalah jalur prestasi akademik kenapa demikian saya juga jelaskan di video saya sebelumnya karena prestasi akademik ini yang paling objektif untuk mengukur sekolahnya bagus panggak karena dari zonasi yang diukur alat ukurnya adalah seberapa dekat zonasi khusus kalau tidak salah dari usia saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya silahkan dilihat oke kita masuk aja langsung ke topik kita yang sangat mungkin sangat bermanfaat untuk orang tua maupun siswa oke untuk urutan ke 10 sekolah terbaik yang ada di provinsi Jawa Tengah adalah SMA 5 Kota Semarang berlokasi di Jalan Pemuda nomor 143 Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dengan nilai rata-ratanya adalah 37,71 Selanjutnya peringkat ke sembilan adalah SMA 1 Kota Pekalongan berlokasi di Jalan R.A. Kartini nomor 39 Pekalongan di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan nilai rata-rata 37,72 Selanjutnya untuk peringkat ke delapan adalah SMA Negeri 1 Muntilan Kabupaten Magelang berlokasi di Jalan Ngadi Retno nomor 1 Taman Agung Kelurahan Taman Agung maksudnya Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dengan nilai rata-ratanya adalah 37,73 Selanjutnya untuk peringkat ke tujuh adalah SMA Negeri 4 Kota Semarang berlokasi di Jalan Karang Rejo Raya nomor 12A di Kelurahan Frondol Wetan Kecamatan Banyumani Kota Semarang dengan nilai rata-rata 37,75 Selanjutnya untuk peringkat ke enam adalah SMA 4 Kota Surakarta berlokasi di Jalan LU LU itu mungkin lapangan udara Adi Sucipto nomor 1 Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan nilai rata-rata adalah 37,8 Selanjutnya untuk peringkat kelima adalah SMA Negeri 1 Kota Magelang lokasi dalam Jalan Cempakan nomor 1 Magelang di Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Nilai rata-rata adalah 37,9 mungkin diantara kalian yang meragukan dengan angka dan data ini silahkan anda cek langsung ke PPDB juga anda bisa crosscheck di data referensi untuk pasti lokasi alamatnya alamat kelurahan kecamatan dan kabupaten atau kotanya mana selanjutnya anda bisa crosscheck di video yang pertama dan kedua untuk men-scraping datanya saya meyakini data ini sesuai dengan aslinya jadi kalau diantara anda menemukan ada yang aneh silahkan di komen selanjutnya untuk peringkat keempat adalah SMA Negeri 1 Pati Kabupaten Pati berlokasi di jalan Pangeran Jalan P Sudirman ya Pangeran Sudirman ya salah jalan jeneral Sudirman mungkin ya nanti bisa anda cek di data referensi SMA Negeri 1 Pati itu lokasinya dimana tapi mungkin ini jalan jeneral Sudirman nomor 27 Pati Kelurahan Pelangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan rata-rata adalah 38,17 selanjutnya untuk peringkat ketiga adalah SMA Negeri 1 Kota Semarang berlokasi di jalan Taman Menteri Supenoh nomor 1 Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dengan rata-rata 38,48 Selanjutnya untuk peringkat kedua adalah SMA Negeri 1 Kota Surakarta berlokasi di jalan Mangun Sidi mungkin Walter Mangun Sidi nomor 40 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan nilai rata-rata adalah 38,91 Selanjutnya untuk peringkat pertama SMA Negeri 3 Kota Semarang berlokasi Jalan Pemuda nomor 149 Semarang Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dengan rata-rata 39,54 Jadi ini adalah 10 sekolah terbaik yang berada di Provinsi Jawa Tengah Data ini berdasarkan data PPDB data penerima siswa baru yang kita scraping dan kita sorting sekaligus informasi ini bisa menjadikan referensi untuk orang tua maupun siswa karena saya meyakini bahwa di tahun yang akan datang saya yakin 80% sekolah yang ada disini tidak bergeser mungkin akan bergeser cuma 2% atau 2 sekolah saja yang mungkin posisinya akan urutannya akan sedikit berubah atau digantikan dengan posisi yang ranking ke 11 atau 12 ke 13 yang saat ini tidak kita tampilkan jadi informasi ini bisa menjadi referensi sehingga anda tahu sekolah mana yang akan anda pilih tentunya dengan data jadi sekolah terbaik yang saya presentasikan ini dengan data bukan dengan feeling atau dengan kata-katanya si itu katanya si ini tapi berdasarkan data dari PPDB oke saya rasa cukup ya bila video ini bermanfaat dukung channel ini dengan cara subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati